Nah, pemirsa, tadi saya sudah sampai di Pantai Aprak ya. Jadi ternyata saya juga baru tahu sekarang bahwa di Cianjur Kidul ini atau Cianjur Selatan ini ada pantai yang namanya Pantai Aprak. Di sini masih kosong karena belum banyak orang yang tahu bahwa di Cianjur ini ada pantai. Ini nyambungnya ke Santolo terus ke mana ya, daerah Garut kalau masalah ya. Di sini belum ada yang jualan ataupun apa, tapi di sini ada banyak yang jualan. Kita akan lihat, saya lagi pesen ikan bakar alias bawah. Ayo. Hei, Kak Ngeri. Kebetulan saya pesan makan saya, baby, Pak. Nah, teman. Alhamdulillah. Kenapa ketemu di sini? Nggak tahu, kayaknya kita semobil. Oh, iya. Benar, lupa. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya, saya lupa barusan ini ternyata sama Kang Heribima ini satu mobil. Ya, kurang-kurang nggak tahu. Ayo, mau lihat itu proses pembakaran ikan. Oh, silakan. Ada ikan hiu di situ. Ikan hiu, ikan bawal. Aku sayang. Aku sayang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Pak, sangat, Pak. Bagaimana, Pak? Nah, misalnya di sini juga ada timbangan. Timbangan ini? Timbangan antik. Fungsinya, jadi buat timbang. Jadi kita coba timbang ini. Sikat ini kurang dari satu os. Ini buat timbang ikan. Dan kita lihat pembakarnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Tuh, ini. Ikan ini sangat besar. Dan seger. Kebayang nggak kalau ini kan dibakar di bumbu apa ya? Pokoknya nanti lihat. Kita kalau lagi makan, kita lihat di video lagi ya. Ini kira-kira beratnya 2,5 kg. 2 ekor. Ini pakai kipas. Jadi biar nggak capek-capek untuk kalau bahasa Sundanya menghihit. Dipakai listrik, pakai kipas, dan apinya nyala seperti ini. Oke, kita tunggu siapa yang akan ngebakarnya dan gimana proses pembakarannya. Kita buat teman lagi nanti. Selamat menikmati. ya nanti di iya Pak di bumbu naon Pak pakai pake bumbu pokok namanya nikmat saya disini sambil menunggu bakar ikan jadi kita lagi bakar ikan dua buah pokoknya mah ternyata di apra ini ada pembakaran ikan juga dan ikan ini sengaja kita datang di luar negeri kita ingin coba memakan makanan yang high genis dari luar negeri kita sengaja datangkan ikan ini melalui laut apra itu atau bukan impor kalau itu ikan sendiri ya mana enggak kepoi kali ini kita undang dan hadir ikan itu dan dengan secara ikhlas dan rilo ikan itu mau dibakar oleh kita mudah-mudahan mudah jadi berkah buat semuanya dan jadi wasilah buat kita semua ini menjadi ladang ibadah amin makasih buat ikan yang sudah rilo untuk dibakar dan mudah menjadi ikan yang mabru enggak bapak tau dari mah ikan itu sudah rilo di melih itu di mungkin itu kan dia itu tidak kerepek karena tak tidak bisa melawan Pak Hinton ya intinya seperti itu ya pokoknya baju ini di sponsori oleh enjoy mayar atau lumayan ke orangnya ya enjoy ini kemoyen sudah satu krosin yang datang saya belum yang ditunggu kawas enjoy nya ya warna warna pink ya boleh 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 keren nyus lagi kita tunggu ikan